Intro Halo Sobat Kuliner, jumpa lagi dengan Sudi di Hub Hub Enak Kali ini aku baru aja datang ke Grand Opening Salah satu babi panggang baru di kota Ambawang ya Ini namanya Unyuk-unyuk Ambawang Dan mereka menyediakan masakan Iga Babi Panggang Nah, soalnya jarang banget ya Kalau kita ngomong soal Iga, kebanyakan itu Iga Sapi Berhubung hari ini pas tanggal 18 Juni 2022 Pas membuka pertamanya Grand Opening Langsung cus kita lihat yuk seperti apa Babi Panggang Unyuk-unyuk Ambawang ini Yuk mari Sobat Kuliner Nah, ini dia Unyuk-unyuk Ambawang ya Tempatnya gampang banget dicari Pokoknya kalau kalian ke Ambawang, cek di Pang Ambawang Lihat tinggal lewat beberapa tempat aja ya Beberapa ruko aja, udah langsung ketemu nih Unyuk-unyuk Ambawang Dan ini tempatnya masih baru banget Jadi kalian dapat lihat dekorasinya baru Dan tempatnya ini nyaman Kalian bisa lihat ya Interiornya berkesan kampung modern ya Jadi menggunakan tiang-tiang kayu Dan berkesan natural banget Dengan aneka anyaman bambu Dan juga furniture-furniture kayu Wih, ini nuansanya Wah, nyaman banget lah Kemudian juga tersedia saung pondokan kayak gini ya Kalian bisa pesen juga yang pondokan Dan juga tempatnya berhubung masih baru ya Masih rapi banget Dan di bagian belakangnya juga tersedia WC toilet yang nyaman Model saung begini cocok banget Untuk yang datang bersama keluarga Karena ini bisa muat kurang lebih sampai 6 orang, 8 orang gitu ya Dan tetap nyaman kok Dan disini juga didekorasi dengan muansa dayak ya Ini perisai khas Bermuansa dayak gitu Dan kemudian juga dekorasi-dekorasinya Udah natural banget Cakep banget lah pokoknya ini Disini juga disediakan panggung Seperti ini Mungkin kedepannya bakalan ada hiburan musik juga Khas dari dayak gitu ya Tapi belum tau deh ini Masih gosok kok sekarang Dan sekarang kita lihat menu-menunya Disini menunya simple banget Yang ditonjolkan memang menu ciluk banya ini Menu ciluk banya itu merupakan Iga bakar ya ternyata Dan dibagi menjadi 3 ukuran aja Mau medium Mau besar Atau yang ekstra besar Mereka juga ada menu OOUU ya Atau ini yang namanya Otak-otak unyu-unyu Dan uniknya ini Otak-otak menggunakan Menggunakan daging babi loh Wih penasaran deh Ini kita pesen ya Kemudian juga ada sate Ini satenya sate daging potong Sate sedap Ada juga apa ini Putusin selingkuh Paikut ya Daging iga Tulang sayur asin Dan ada juga ini tulisannya Sayur popai Itu ternyata daun popaya ya Ada yang versi kering dan kuah Tapi aku tertarik banget Karena yang kuahnya ini Ternyata kuah gulai Wih Sisanya ada menu kentang goreng Itu aku skip aja Kemudian ini ada yang unik Babi katsu Dan juga ada menu Nasi culun Ini nasi campur Unyu-unyu Dan sudah ada Babi katsu Dan juga satenya Yuk langsung aja deh Kita order Oke pertama-tama aku pengen cobain otak-otaknya dulu Nah ini otak-otaknya spesial Karena ternyata tidak menggunakan daging ikan Tapi menggunakan daging babi juga Otak-otak ini namanya O-O-U-U Otak-otak unyu-unyu Warna otak-otaknya lebih kecoklatan ya Dan ini wangi banget dengan merica Udah kebawa Wangi bakarnya nih Langsung kita cocolin ke sambal pedas manisnya Dan kita tes Hop Hmm Wah Otak-otaknya ini oke banget nih Hap-hap enak banget Terasa banget daging babinya Dan juga ada cita rasa mericanya yang wangi Dan juga berpadu dengan bumbu asinnya nih Jadi ini mirip dengan cita rasa babi cincang Bumbu mericanya Nah sekarang aku pengen cobain bintang utamanya Ini namanya ciluk bah Menu iga bakar khas mereka Ini sebenernya yang aku pesan itu ukuran extra large ya Cuman aku minta dipotong dulu Jadi ukuran yang tadi kalian lihat itu sudah sepertiganya udah diambil Sudah dibungkus pulang ya Nah langsung aja kita mau cicipin Wih kalian lihat ya teksturnya Langsung kita cobain Dan hop Hmm Wah ini daging iganya hop-hop enak banget nih Jadi setelah dipanggang dagingnya ini masih lembut Kemudian yang aku suka bumbu yang mereka pakai itu bumbu manis gitu ya Jadi rasanya ada manis kurih Tapi tadi contoh sambur rasanya sedap manis Terus enak banget Ya enaknya kalau makan daging iga babi ternyata dagingnya memang lebih lembut Gimana ya bagian luarnya terbakar gitu ya Sudah kering tapi bagian dalamnya masih gisih Oh kalian ingin coba daging tiga bakar yang hubungnya meresap kayak gini Bagian luarnya kering dan dagingnya masih gusih Kalian mesti cobain Umbu-umbu amprawat Mantap banget pokoknya Wah yaudah langsung aja kita eksepsi habis ya Sama ini juga ya Aku mau coba ini ya Ini aku sengaja pesen sayurannya Ternyata ada sayuran Popeye tadi ya Ternyata Popeye itu pepaya Jadi daun pepaya yang dimasak Cuma sengaja aku pesen yang versi kuah Karena mereka bilang Karena mereka bilangnya dimasak dengan santan Begitu denger santan saya sudah langsung ter trigger ya Oh ini makanan enak banget Mari makan sobat culiner Ini enak banget nih Malah sayurnya juga ini melancur banget ya Jadi kita rasa dari santan yang gurih Kemudian juga sayurnya Pake pepaya Ada rasa bumbu-bumbu rempah Wah mantap banget Daging igabakernya ini lembut banget Jadi ujung-ujungnya lebih enak Kalau kalian makannya pake tangan aja ya Tuh gampang banget dikelupas Dan juga Ini bumbunya enak banget sih Jadi gak berhenti aku untuk menjilati bagian tulangnya Wah bumbu manisnya ini Ih nempel banget di tangan juga nih Sebagai tambahan Kalian ternyata juga bisa pesen sambal seperti ini ya Ini aku pesennya sambal matah Dan menurutku ini cita rasanya lebih pedas Dan juga lebih terasa cita rasa nusantaranya ya Jadi ada bumbu cabai, bawang Kemudian daun kunyitnya Dan juga ada serainya ini Dan ini kalau dipadukan sama daging igabakernya Uh ini jauh lebih hab-hab enak Dan lebih nendang lagi pedasnya Kalian mesti cobain cabai yang ini nih Habis ya Sobat Cleaner Lulus-lulus pokoknya Unyuk-unyuk ambawang ini ternyata Hap-hap enak juga ya Juga bakarnya pertama aku sorotin Memang enak banget ya Lihat cita rasanya Itu saus yang mereka pake Untuk bikin sear panggang di bagian warnanya Itu enak banget Dan kemudian yang aku sorotin juga Dagingnya lembut Dan gampang dipisah dari tulangnya Uh enak banget untuk igababinya ya Dan kemudian untuk ini sambalnya tadi Aku suka banget sama sambal matahnya itu Itu mereka memakai potongan dari daun kuny gitu ya Ada juga serainya Kemudian juga potongan cabainya dan bawangnya Itu enak banget ya Cocok banget sama daging panggangnya tadi Wih udah Enak banget lah pokoknya Oke nah kira-kira sekian aja ya Untuk video kali ini ya Sobat Cleaner Kalian yang berada di Pontianak Yang berkesempatan untuk menggunungi ambawang Kalian cobain aja Untuk unyu-unyu ambawang ini ya Dijamin gak bakalan nyesel Menurut aku ini Oke banget Oke banget punya Oke Yuk sampai jumpa ya Untuk di video berikutnya Yuk marih sobat guner Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax